Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Semarang melakukan seleksi terhadap para calon relawan demokrasi di kantor KPU Kabupaten Semarang. Para pendaftar ini mewakili 11 kategori yang terdiri dari keluarga, pemilih pemula, pemilih pemuda, perempuan, penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marginal, komunitas umum, komunitas keagamaan, komunitas demokrasi, hingga netizen. Dari ratusan pendaftar dipilih masing-masing lima orang untuk tiap kategori. Mereka inilah yang nantinya menjadi salah satu tonggak pembangunan kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Khususnya dari masyarakat disabel maupun masyarakat umum memiliki kesadaran bahwa pemilu ini sangat berarti untuk membangun bangsa. Supaya mereka ada partisipasi, ada semangat lah untuk ikut membangun negara ini melalui pemilu. Para relawan demokrasi ini akan mendapatkan pembinaan teknis terkait penyelenggaraan tahapan-tahapan pemilu untuk kemudian disosialisasikan pada komunitasnya. Mereka akan bekerja selama tiga bulan hingga pelaksanaan pemilu pada 17 April mendatang. Dinyatakan nanti bahwa KPU Kabupaten Semarang juga memiliki agen-agen untuk menyebar luaskan informasi kaitannya dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Selain untuk membangun kesadaran berdemokrasi, perekrutan relawan demokrasi juga untuk mendongkrak tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu mendatang. Meski KPU RI menetapkan target tingkat partisipasi sebesar 77,5%, namun KPU Kabupaten Semarang optimis dapat meraih tingkat partisipasi sebesar 80%. Yudha Erianto melaporkan untuk NET.